Dengan begitu, lubang hitam di sekitarnya menghilang. Di dalam pedang misterius itu, Lord Alkohol mengendalikan pedang pemakan dan dengan cepat menyerbu ke kedalaman sebelum menghilang. Tuan Alkohol, jiwa linsuan ada di dalam pedang misterius itu. Dia berdiri di sana seperti patung batu ketika dia melihat sosok yang menghilang. Dia ingin mengejarnya, tetapi dia menyadari bahwa dia hanya bisa berjalan dalam jarak seratus kaki. Dia tidak bisa pergi ke tempat lain. Aku pasti akan meningkatkan kekuatanku dengan cepat. Aku juga akan mencari tahu rahasia pedang misterius ini secepat mungkin. Linsuan berkata dengan tangan terkepal. Lord Alkohol pergi dengan Devoring Space, meninggalkan Linsuan untuk berjalan di jalan yang tersisa sendirian. Namun, dia telah mempelajari alkimia, formasi susunan, dan pengetahuan lainnya dari Lord Alkohol selama ini. Dia sudah bisa mengambil alih. Sekarang dia telah memperoleh jiwa pedang naga besar, kekuatan dan fondasinya telah meningkat pesat. Oleh karena itu, Linsuan yakin bahwa dia bisa menjalani sisa jalannya dengan baik. Kemudian, jiwanya meninggalkan pedang misterius itu dan kembali ke tubuhnya. Nak, Benhuang memperingatkanmu. Aku hanya dengan enggan mengikutimu karena aku ingin mendapatkan kembali esensi nagaku. Jangan memaksakan keberuntunganmu. Jangan selalu mengharapkan Benhuang melakukan apapun, mengerti. Anda, kamu terlihat seperti ular. Apakah Anda memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu? Linsuan mencibir. Saya pikir itu akan menjadi ide yang bagus untuk membuat Anda menjadi seorang ikat pinggang. Sial. Naga merah sangat marah. Ia menghentakkan kakinya karena marah, tapi tidak ada yang bisa dilakukannya. Ia hanya bisa mengutuk dalam hatinya. Tiba-tiba, Linsuan mengangkat kepalanya dan melihat kekejauhan. Dia sedikit mengernyit. Dengan kekuatan jiwanya yang tajam, dia secara alami dapat merasakan bahwa banyak prajurit yang bergegas mendekat. Di antaranya, ada beberapa aura yang kuat. Linsuan menghela nafas, tubuhnya bergoyang, dan dia pergi bersama rubah seputih salju dan naga merah. Meskipun kekuatannya meningkat pesat, dia tidak ingin orang lain tahu bahwa dia memiliki jiwa pedang naga besar. Itu terlalu mengejutkan. Belum lagi keagungan, bahkan para raja pun akan menjadi gila jika mereka mengetahuinya. Namun, ada terlalu banyak prajurit di dekatnya. Tidak butuh waktu lama baginya untuk dikenali. Nak, itu kamu. Kedua saudara iblis itu tertawa sinis. Mereka turun dari langit dan menghalangi jalan Linsuan. Aku melepaskanmu terakhir kali. Mari kita lihat bagaimana kamu bisa lolos sekali ini. Yee, sebenarnya dia adalah monster berkepala dua. Naga merah itu tercengang. Dilihat dari auranya, mungkinkah dia adalah keturunan dari burung berkepala tiga? Huff, seekor ular berani menghina burung suci di istana burung suciku. Kamu mendekati kematian. Saudara monster itu mendengus dingin. Sisiknya lumayan. Mencabutnya untuk dijadikan ikat pinggang akan cukup bagus. Adik monster kecil itu juga tertawa. Motherf Asteriskar, Kamulah ularnya. Seluruh keluargamu adalah ular. Naga merah sangat marah. Apakah kamu buta? Benhuang sangat tampan. Bagaimana dia bisa menjadi ular? Dia meraung dengan marah. Tentu saja, dia tidak berani mengatakan bahwa dia adalah naga dewa. Kalau tidak, dia akan tamat jika dia ditangkap untuk disuling menjadi obat. Hei hei, tidak peduli siapa dirimu, kulitmu lumayan. Aku ingin kamu menjadi ikat pinggangku. Adik monster itu bertepuk tangan dan tertawa. Gadis kecil, Benhuang marah. Naga merah menjadi gila. Bocah, pergi dan tangani mereka demi Benhuang. Ular kecil, diamlah. Kalau tidak, aku akan benar-benar membuatmu menjadi ikat pinggang. Lin Suan mengerutkan kening. Naga merah ini terlalu berisik. Bagaimana dia bisa menertawakan naga dewa? Dia hanyalah seorang huligan. Sekelompok bajingan, saat Benhuang mendapatkan kembali esensi naganya, dia akan memanggang kalian semua dan memakan kalian. Naga merah berkata dengan penuh kebencian di dalam hatinya. Saat ini, Jiu Moyan, Yu Qingcheng dan yang lainnya juga tiba. Ketika mereka melihat Lin Suan, mereka juga sedikit kedinginan. Sejak Lin Suan mengalahkan mereka terakhir kali, dia tidak muncul selama beberapa bulan. Mereka tidak menyangka dia akan muncul lagi di sini. Terutama Jiu Moyan dan murid istana burung suci lainnya, mata mereka sangat merah. Kaka senior, kamu harus menangkap pencuri kecil ini dan memotongnya menjadi beberapa bagian. Para murid istana burung dewa matahari mengertakan gigi dan berkata, Jangan khawatir, ini hanya pencuri kecil. Aku bisa membunuhnya dalam satu gerakan. Kaka dan adik monster itu sangat sombong. Jika bukan karena kemunculan prajurit pribumi dari tanah hilang, dia akan membunuh Lin Suan dalam satu gerakan dan segalanya tidak akan menjadi seperti ini. Pencuri kecil, aku akan memberimu kesempatan untuk hidup. Kamu baru saja menyelinap ke sini. Apakah kamu menemukan sesuatu? Kaka dan adik monster itu bertanya, Bicaralah, apakah kamu menemukan harta karun di sini? Jika kamu menyerahkannya, kami dapat mempertimbangkan untuk membiarkan mayatmu tetap utuh. Kaka monster itu juga tertawa. Mendengar ini, hati semua orang membara. Mereka semua memandang Lin Suan. Lin Suan mendengus dingin, tidakkah menurutmu terlalu berisik untuk memiliki dua kepala? Pokoknya aku kesal setengah mati. Bagaimana kalau begini, aku akan membunuh salah satu dari kalian? Dengan begini, kalian akan lebih tenang. Kalian berdiskusi, yang mana yang kamu ingin aku bunuh? Tubuh Lin Suan diliputi oleh niat pedang. Wah-wah-wah, pencuri kecil, kamu mendekati kematian. Anda berani menabur perselisihan di antara kami saudara. Anda pasti sudah mati. Sabit kematian raksasa muncul di tangan saudara monster itu. Huff, aku sudah memutuskan. Aku pasti akan mengambil kepalamu dan menjadikannya spesimen terindah. Saudari monster itu juga mengeluarkan kipas raksasa dan membentuk kekuatan angin yang mengelilingi mereka. Kemudian udara mengembun dan menjadi semakin berat. Banyak prajurit mundur ketakutan karena nafas dan darah mereka hampir membeku. Kakak dan adik monster itu terlalu kuat. Mereka adalah pejuang terbaik di kalangan generasi muda dan bukanlah seseorang yang dapat mereka lawan. Bocah ini pasti sudah mati. Kakak dan adik monster itu adalah eksistensi di puncak alam pendeteksi roh. Mereka bisa langsung membunuh prajurit alam pendeteksi roh tahap akhir. Bocah itu tidak bisa melawan sama sekali. Tidak ada cara lain, siapa yang menyuruhnya menjadi begitu sombong. Dia membunuh banyak murid istana tiga burung ilahi sebelumnya, dan sekarang dia bahkan berbicara omong kosong. Dengan kepribadian monster kakak beradik itu, mereka pasti tidak akan melepaskannya. Semua orang menggelengkan kepala. Mereka semua merasa bahwa Lin Suan pasti sudah mati. Ji U Mo Yan memandang Lin Suan dan mencibir. Dengan tindakan saudara monster itu, dia sangat lega. Belum lagi Lin Suan, bahkan semua pemuda di tanah hilang tidak akan mampu bertahan melawan monster saudara laki-laki dan perempuan. Ekspresi Ye Li Yun serius. Dia merasa niat pedang di tubuh Lin Suan tampaknya menjadi lebih kuat, yang mengejutkannya. Di sisi lain, Yu Qing Cheng mengerutkan kening. Pikirannya lebih teliti dibandingkan prajurit lainnya. Dia menemukan bahwa aura Lin Suan telah melampaui tahap awal dari alam pendeteksi roh dan telah mencapai tahap tengah. Setelah masalah ini dikonfirmasi, hatinya bergejolak dan dia sangat terkejut. Hanya dalam beberapa bulan, budidaya Lin Suan telah menembus lagi. Harus diketahui bahwa setelah memasuki alam pendeteksi roh, setiap terobosan sangatlah sulit. Prajurit biasa tidak akan mampu menerobos tanpa waktu puluhan tahun. Bahkan bagi orang jenius seperti mereka, tanpa harta atau peluang surgawi, mustahil bagi mereka untuk menerobos tanpa 3 hingga 5 tahun. Namun, Lin Suan telah menembus dunia kecil hanya dalam beberapa bulan. Kecepatan ini terlalu mengejutkan. Di sampingnya, Zhao Ziki menatap Lin Suan dengan mata indahnya. Tangannya terkepal erat dan dia sangat gugup. Lin Suan, tidak boleh terjadi apa-apa padamu. Dia berdoa dalam hatinya. Haha, bocah nakal, mati. Kakak dan adik monster itu menyerang pada saat yang bersamaan. Petir ungu dan energi angin hijau berpotongan dan mengembun menjadi sabit kematian raksasa di udara. 542 Lalu, dengan cepat jatuh dan menebas ke arah Lin Suan. Petir menari dengan liar, dan badai melanda. Dalam sekejap, seluruh ruangan diselimuti energi kekerasan. Pohon-pohon yang mengjulang tinggi tumbang dan berubah menjadi bubuk di bawah energi kekerasan. Bumi retak karena retakan yang tak terhitung jumlahnya diciptakan oleh aura ini. Pegunungan di sekitarnya meledak dengan ledakan keras, seolah-olah tidak dapat menahan kekuatan ini. Jika sebelumnya, Lin Suan tidak akan bisa menolak sama sekali. Dia hanya bisa menggunakan gerakan tubuhnya untuk menghindar. Sekarang dia telah bergabung dengan jiwa pedang naga besar, kekuatan dan kekuatan serangannya telah meningkat pesat. Dia benar-benar bisa menghadapi serangan semacam ini. Tanpa mengeluarkan Win Shadow Sword, Lin Suan menangkap kekosongan dengan satu tangan. Petir emas di tubuhnya meraung dan langsung mengembun menjadi pedang panjang emas. Lin Suan memahami kekosongan dan memadatkan pedang ilahi emas. Pedang panjang itu terbuat dari petir emas. Petir itu melonjak dan mengeluarkan aura yang membuat jantung orang berdebar-debar. Dengan lambayan lengannya, pedang petir emas menembus kehampaan dan menebas ke depan. Gelombang udara bergulung di kedua sisi, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul. Pedang panjang emas itu langsung bertabrakan dengan deat sekite. Saat keduanya bertabrakan, kekosongan terus meledak, dan retakan hitam halus muncul. Sungguh pemandangan yang mengejutkan. Pedang panjang petir emas dipadatkan oleh Lin Suan menggunakan jiwa pedang naga besar sebagai fondasinya. Kekuatan serangannya bisa dikatakan sangat kuat. Dalam sekejap, deat sekite besar di langit terpotong menjadi dua. Apa? Ini tidak mungkin. Para murid istana burung ilahi ketakutan dan tidak dapat mempercayainya. Kakak senior mereka sangat kuat. Hampir tak seorang pun di tempat hilang bisa mengalahkannya. Bahkan seorang seniman bela diri di puncak alam pendeteksi roh tidak akan berani menerima serangan langsung. Namun, Lin Suan hanya menggunakan satu gerakan untuk mematahkan serangan mengerikan itu. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Para seniman bela diri di sekitarnya panik. Mereka semua merasa ngeri. Murid saudara iblis itu menyusut, dan jantung mereka berdebar kencang. Bagaimana ini bisa terjadi? Kapan pencuri kecil ini menjadi begitu kuat? Wajah saudara iblis itu muram. Apakah fenomena aneh Gunung Tulang Putih ada hubungannya dengan pencuri kecil ini? Kalau tidak, bagaimana dia bisa menjadi begitu kuat hanya dalam beberapa bulan? Adik iblis itu juga bingung. Tidak, kita harus menangkapnya. Jangan menahan diri lagi. Saudara iblis itu berkata dengan suara yang dalam. Kemudian, dia memegang sabit dewa kematian yang besar di tangannya, dan separuh tubuhnya melepaskan petir ungu yang tak terbatas. Itu seperti lautan ungu, dan energi besar menyebar ke segala arah. Di sisi saudari monster itu, aliran udara jernih berputar, dan kekuatan angin memenuhi tubuhnya. Gemuruh. Petir ungu besar di atas istana surgawi memperlihatkan taringnya dan mengacungkan cakarnya seperti naga. Kemanapun petir lewat, udara dipenuhi bau terbakar. Melihat sambaran petir besar itu, semua orang ketakutan. Mereka semua menyaksikan dengan gugup. Aura petir ini terlalu menakutkan. Sangat sedikit seniman bela diri rilem pendeteksi roh yang mampu menahannya. Suara mendesing. Sosok saudara iblis itu berkedip-kedip dan menghilang dalam sekejap. Di mana dia, para prajurit di sekitarnya dengan cepat menyelidikinya, tetapi mereka tidak dapat merasakan apapun. Seolah-olah saudara kandung V telah benar-benar menghilang. Ya Tuhan, itu benar-benar hilang. Bukan, ini konsep angin. Apalagi sudah mencapai level yang sangat tinggi dan sudah mampu menyatu menjadi angin untuk menghilangkan semua jejak. Bisa dikatakan datang dan pergi tanpa bekas. Datang dan pergi tanpa jejak. Bagaimana kita bisa bertarung ketika kita bahkan tidak bisa merasakan kehadiran lawan. Semua orang terkejut. Coba pikirkan, lawan dengan kekuatan serangan kuat yang bisa muncul di mana saja dan kapan saja benar-benar menakutkan. Ekspresi Lin Suan dingin. Tiba-tiba, tubuhnya berkedip, dan dia dengan cepat bergerak secara horizontal. Kilatan petir yang menyilaukan tiba-tiba muncul di tempat dia baru saja berdiri, meledakkan ruang di sana. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan bau terbakar yang menyengat menyebar dari sana. Sosok saudara iblis itu berkelebat dan kemudian menghilang dengan cepat. Karena serangan mereka gagal, mereka bersembunyi lagi. Kilatan petir lain melintas di kehampaan, menyerang Lin Suan. Pada saat yang sama, bila angin yang tak terhitung jumlahnya terbang dari segala arah, bersinar dengan cahaya dingin. Lin Suan menggunakan langkah iblis ilusi. Seperti hantu, dia menghilang dari tempatnya dan muncul kembali ke arah lain. Semua orang menahan nafas, dan keringat dingin terus bercucuran. Serangan semacam ini terlalu aneh dan mengasihkan. Jika itu mereka, mereka akan terbunuh seketika. Bahkan kelopak mata Jiumoyan dan yang lainnya bergerak-gerak saat mereka menonton dengan gugup. Tiba-tiba, seberkas cahaya menyelaukan keluar dari kehampaan, menebas punggung Lin Suan. Pada saat yang sama, udara di sekitar Lin Suan dengan cepat bergerak, dan rantai biru terbentuk dan dengan cepat mengikatnya. Apa? Dia terikat. Haha, anak ini sudah mati. Bagaimana dia bisa mengelak kali ini? Para murid istana burung ilahi tertawa terbahak-bahak. Beberapa menggelengkan kepala, ada yang senang, tetapi semua orang tahu bahwa Lin Suan sudah mati kali ini. Haha, pencuri kecil, mati. Deat Skite yang besar berubah menjadi seberkas cahaya dan menebas dengan cepat. Momentumnya seolah mampu membelah gunung dan sungai, membelah segalanya. Namun, Lin Suan tidak takut sama sekali. Bahkan, sudut mulutnya malah melengkung membentuk cibiran. Sinar pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuhnya, langsung menghancurkan rantai hijau. Kemudian, dia memutar tubuhnya dan dengan cepat menghindari sabit besar itu. Dia dengan cepat mengeluarkan pedang bayangan angin. Pada bilahnya, pedangki berputar cepat, terjalin membentuk bulan yang cerah. Bilahnya menebas, dan bulan terang yang dibentuk oleh pedangki berputar cepat, membombardir saudara iblis itu. Udara seakan terbelah, menimbulkan suara retakan. Kemudian, bulan cerah dari pedangki mengenai lengan yang memegang sabit, dan tiba-tiba merusaknya. Iblis bersaudara itu berteriak dan terbang mundur. Sabit kematian ungu melayang di udara, dan lengannya sudah berubah bentuk, tampaknya patah. Pedangki kecil yang tak terhitung jumlahnya bergerak bola balik di atasnya, terus-menerus menghancurkannya. Tidak mungkin bagi saudara iblis untuk memperbaikinya dalam waktu singkat. Tidak hanya itu, pedangki sangat ganas hingga menyiksa mereka hingga mereka berteriak. Kedua kepala mereka memiliki ekspresi garang. Ah, kamu pencuri tercelah, aku pasti akan membantai kamu. Keduanya marah, dan garis-garis merah darah muncul di tubuh mereka, seperti bola air besar, membungkus mereka. Kekuatan garis keturunan, kakak senior terpaksa menggunakan kekuatan garis keturunan. Ji U Mo Yan terkejut, dia awalnya berharap kakak laki-lakinya bisa membunuh Lin Suan dalam satu gerakan. Namun, dia tidak menyangka Lin Suan menjadi begitu kuat dalam waktu sesingkat itu, dan bahkan kakak laki-lakinya terpaksa menggunakan kekuatan garis keturunan. Namun di saat berikutnya, ekspresinya menjadi ganas. Dia sangat percaya diripada kakak laki-lakinya, karena garis keturunan kakak laki-lakinya jauh lebih kuat daripada miliknya. Saudara iblis pernah menggunakan kekuatan garis keturunan untuk melawan para penggarap rilem batas roh pada tingkat yang sama, dan membunuh para penggarap dengan tingkat yang sama akan menjadi hal yang mudah. Meskipun Lin Suan kuat, dia bukan tandingan saudara iblis setelah menggunakan kekuatan garis keturunan. Saudara iblis itu terbungkus ki berwarna merah darah, dan tubuh mereka mengalami perubahan besar. Sisik sedingin es muncul di tubuhnya dan menutupi seluruh tubuhnya. Kedua lengannya terus bertambah tebal dan besar, membentuk dua cakar binatang. Bulu menutupi punggungnya, membentuk sepasang sayap besar. Kepala mereka juga tampak bengkok, seperti kepala binatang iblis. Setelah menggunakan kekuatan garis keturunan, saudara iblis itu tidak terlihat seperti manusia sama sekali, melainkan binatang setengah iblis. Kekuatan roh yang mengerikan melonjak di tubuhnya, dan di saat yang sama, ada aura iblis yang menakutkan. 543 Kedua kekuatan itu saling terkait, membuat monster bersaudara itu menjadi sangat kuat. Nak, kamu harus bangga mati karena kekuatan garis keturunan. Sebuah suara dingin keluar. Suara ini lebih kasar dari sebelumnya, dengan aura pembunuh yang kuat, menghancurkan kehampaan. Ini adalah kekuatan garis keturunanmu. Lin Suan mencibir, kamu telah mengubah dirimu menjadi sesuatu yang bukan manusia atau hantu. Istana burung ilahi kamu benar-benar menjijikan. Kamu mendekati kematian. Monster bersaudara itu sangat marah. Duri angin besar berputar, dan aliran udara yang menakutkan menenggelamkan tanah. Mereka berubah menjadi aliran cahaya dan langsung tiba di depan Lin Suan. Cakar binatang besar itu menyerang, meraih Lin Suan. Kemanapun ia melewatinya, kekosongan itu terkoyak seperti selembar kain. Pada saat yang sama, kedua kepala itu memuntahkan petir ungu, dan di sisi lain ada badai kecil. Lin Suan mengabaikan cakar binatang besar itu, tapi dia mengerutkan kening karena badai petir. Meski kata-katanya tajam, bukan berarti dia tidak menganggap serius saudara monster itu. Sebaliknya, dia tidak meremehkan mereka. Namun, dua badai petir itu membuatnya merasa sedikit takut. Kekuatan ini cukup untuk mengancamnya. Tubuhnya bergoyang, meninggalkan ratusan bayangan di kehampaan, seperti rangkaian gelembung, memenuhi seluruh tempat. Kemanapun petir dan badai lewat, bayangan demi bayangan hancur. Namun, tidak satupun dari mereka adalah tubuh asli Lin Suan. Pada saat ini, Lin Suan melompat tinggi, memegang pedang bayangan angin dengan satu tangan, dan menebasnya. Cahaya pedang itu menyilaukan, disertai dengan niat pedang yang menakutkan. Cahaya pedang itu seperti cahaya ilahi, runtuh. Guntur dan kilat saling terkait, disertai angin kencang. Kekuatan angin dan guntur menyatu dengan sempurna, membentuk aura pedang angin dan guntur, mengaduk sekeliling. Dalam menghadapi kekuatan garis keturunan, Lin Suan memilih untuk bertarung langsung. Dia ingin menguji kekuatan serangannya setelah bergabung dengan jiwa pedang naga besar. Seberapa kuatkah itu? Huh, Anda hanyalah seekor semut tanpa kekuatan garis keturunan. Anda sedang mendekati kematian. Monster bersaudara itu menghina. Tubuh mereka bergoyang, dan mereka bergegas kembali. Petir dan badai besar melanda, membombardir bagian depan. Boom-boom-boom. Udara meledak, guntur terjalin, dan seluruh kehampaan mendidih. Serangan kedua individu itu bertabrakan, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Kekuatan yang mengerikan meletus saat mereka bergegas mendekat. Saudara iblis itu tampak gemetar saat mereka dikirim terbang. Dia. Semua serangan mereka hancur, dan tubuh mereka dipenuhi luka pedang. Jika bukan karena fakta bahwa mereka telah mengaktifkan kekuatan garis keturunan mereka, yang sangat meningkatkan pertahanan mereka, pedang kibisa saja memotong dan menembus mereka. Apa? Monster bersaudara itu benar-benar dikalahkan. Semua orang tercengang, tidak berani mempercayai ini. Terutama para murid istana burung ilahi, mereka semua berteriak ngeri. Tubuh mereka gemetar, dan mata mereka penuh ketakutan. Mereka sangat jelas tentang kekuatan garis keturunan mereka sendiri. Kakak laki-laki senior mereka adalah salah satu yang terbaik dalam garis keturunan. Di masa lalu, begitu dia menggunakan kekuatan garis keturunannya, dia akan dengan cepat membunuh musuh-musuhnya. Bahkan jika musuhnya memiliki kultivasi yang lebih tinggi darinya, mereka tetap akan melarikan diri. Namun, kali ini, kekuatan garis keturunan yang mereka banggakan telah kehilangan pengaruhnya. Di depan linsuan, serangan yang diresapi dengan kekuatan garis keturunan tampak seperti permainan anak-anak. Bagaimana ini mungkin? Dia jelas tidak memiliki kekuatan garis keturunan. Bagaimana dia bisa mematahkan seranganku? Saudara iblis itu sangat bingung, dan mata mereka menunjukkan kegilaan yang tak ada habisnya. Apa yang disebut dengan kekuatan garis keturunan? Itu adalah kekuatan besar yang diwarisi dari nenek moyang mereka, dan itu pasti bisa menekan prajurit biasa. Di masa lalu, ketika mereka menggunakan kekuatan garis keturunan, mereka pasti bisa membuat tubuh prajurit biasa itu kaku dan tidak bisa gemetar. Itu adalah penindasan dari garis keturunan jiwa. Namun, semua ini tidak efektif melawan linsuan. Apakah linsuan juga memiliki garis keturunan? Semua orang menebak. Tidak mungkin. Kekuatan garis keturunan sangat istimewa. Saat digunakan, kita semua bisa merasakannya. Linsuan tidak memiliki aura seperti itu. Seseorang menggelengkan kepalanya. Jika ini adalah kekuatan garis keturunanmu, maka kamu bisa masuk neraka. Linsuan seperti dewa pembunuh, menginjak udara. Setelah pertempuran tadi, dia memiliki pemahaman tertentu tentang kekuatan jiwa pedang naga besar. Garis keturunan yang sekuat saudara iblis tidak berguna di hadapan jiwa pedang naga besar. Jiwa pedang naga besar dipisahkan dari tubuh naga sejati, dan itu adalah teknik suci penyerangan dunia. Linsuan telah menyatu dengan jiwa pedang naga besar, jadi dia tidak takut dengan kekuatan garis keturunan apapun. Dengan cara ini, kekurangannya telah diperbaiki sepenuhnya. Dia bahkan akan menjadi musuh para pejuang yang memiliki kekuatan garis keturunan. Berat, kamu mendekati kematian. Tidak ada yang berani meremehkan kekuatan garis keturunan. Mereka yang melakukannya sudah mati. Suara saudara iblis itu dingin. Dia mendorong kekuatan garis keturunan di tubuhnya dengan seluruh kekuatannya, membentuk pola darah yang menutupi tubuhnya. Namun, pada saat ini, bayangan hitam muncul, dan Linsuan sudah muncul di sampingnya. Sangat cepat. Bagaimana ini mungkin? Wajah saudara iblis itu berubah drastis, dan mereka dengan cepat mencoba menghindar. Namun, cahaya pedang lebih cepat dari mereka. Cahaya pedang bersinar seperti meteor melintasi kehampaan. Meski sangat singkat, cahayanya sangat menyilaukan. Kepulan-kepulan. Pilar darah menyembur keluar. Dua kepala terbang ke langit. Kepala-kepala itu dipenuhi dengan kengganan dan ketakutan, dan mereka membeku selamanya. Apa? Saudara iblis itu terbunuh. Bagaimana ini mungkin? Semua orang tercengang. Saudara iblis adalah pejuang papan atas dengan kekuatan dahsyat yang hampir tidak dapat dibandingkan dengan siapapun. Namun, orang-orang seperti itu telah terbunuh, dan orang yang membunuh mereka hanyalah seorang pemuda di tahap tengah dari alam pendeteksi roh. Sejujurnya, itu terlalu mengejutkan. Orang-orang ini tidak akan pernah melupakan pemandangan ini seumur hidup mereka. Mahkota. Tubuhnya jatuh ke tanah, darah mengalir keluar, dan kedua kepala itu jatuh di kejauhan. Lin Xuan menarik pedangnya. Dia telah menggunakan jiwa pedang naga besar dalam serangan itu, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh saudara iblis. Kemudian dia melihat sekeliling dan menatap orang-orang di istana burung ilahi. Dalam sekejap, semua murid istana burung ilahi gemetar. Tatapan itu seperti pedang yang menusuk ke dalam hati mereka. Tubuh Jiudemonic Flame juga sedikit bergetar, dan hatinya dipenuhi rasa ngeri. Kakak seniornya yang kuat juga telah meninggal. Jika ini disebarkan kembali, sekte tersebut pasti akan terguncang. Selain itu, tatapan Lin Xuan membuatnya merasa takut. Beberapa bulan yang lalu, hal ini mungkin hanya sebuah lelucon, tetapi sekarang hal itu telah terjadi. Ayo pergi. Dia berteriak. Orang ini bukanlah seseorang yang bisa mereka lawan. Jika Lin Xuan menjadi gila dan membunuh murid istana burung ilahi, mereka tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan. Jika itu masalahnya, istana burung ilahi pasti akan terluka. Dalam sekejap, suara udara yang terkoyak terdengar. Para murid istana burung ilahi sangat ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat. Mereka tidak lagi peduli dengan hal lain dan melarikan diri. Di langit, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya bersinar, dan aliran udara melonjak. Mereka adalah murid-murid istana burung ilahi yang telah melarikan diri. Semua orang tercengang dan pikiran mereka menjadi kosong. Mereka tidak berpikir bahwa istana burung ilahi yang mendominasi akan seperti anjing liar yang melarikan diri. Dan orang yang menyebabkan ini hanyalah seorang pemuda di tahap tengah dari alam pendeteksi roh. Jika ini disebarkan, seluruh domain Tianwu akan terguncang. Selain para murid istana burung ilahi, para penggarap kekuatan lain juga gemetar. Terutama para murid pavilion merangkul bulan. Mereka semua memasang ekspresi aneh dan ingin pergi. 544. Namun, kakak senior mereka Yu Qingcheng belum pergi, jadi mereka tidak dapat melarikan diri. Menghadapi murid-murid istana burung ilahi yang melarikan diri, Lin Xuan mencibir. Orang-orang ini tidak perlu dikhawatirkan dan tidak layak jika dia mengambil tindakan. Saat ini, Yu Qingcheng tiba-tiba berbicara. Lin Gongsi, saya telah mendengar tentang masalah Anda dari Ziki. Saya pikir kita memiliki beberapa kesalahpahaman sebelumnya. Mengapa kita tidak menyelesaikannya sekarang? Semua orang kembali terkejut. Istana burung ilahi bintang 6 telah melarikan diri, dan sekarang sekte bintang 6 lainnya, pavilion merangkul bulan, telah mengakui kekalahan dan ingin berdamai dengan Lin Xuan. Ini adalah sesuatu yang mustahil terjadi di masa lalu. Kita harus tahu bahwa sekte bintang 6 adalah penguasa di wilayah langit bela diri. Murid-murid mereka sangat arogan dan tidak memandang siapapun. Jika seseorang berani menyentuh rakyatnya, orang-orang ini pasti akan menyerang dengan gila-gilaan. Saat ini, pavilion merangkul bulan sebenarnya berinisiatif meminta perdamaian. Meskipun ini adalah ruang tertutup di tanah hilang, itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa menakutkannya Lin Xuan. Oke, Lin Xuan mengangguk. Pertama, dia bukan seorang maniak pembunuh. Kedua, dia tidak perlu menyinggung sekte bintang 6 karena masalah kecil. Bagaimanapun, dia akan pergi ke wilayah langit bela diri di masa depan. Lebih baik memiliki satu musuh lebih sedikit daripada memiliki satu teman lagi. Melihat Lin Xuan mengangguk, para murid pavilion merangkul bulan merasa lega. Dalam hal ini, kita akan bertemu lagi jika takdir menghendakinya. Wajah cantik Yu Qing Cheng menunjukkan senyuman, lalu dia pergi bersama semua orang. Mata indah Zhao Ziki menatap Lin Xuan. Dia sangat enggan, tetapi pada akhirnya, dia mengertakkan gigi dan pergi bersama Yu Qing Cheng. Setelah murid-murid pavilion merangkul bulan pergi, para pejuang lainnya juga segera pergi. Bahkan murid sekte bintang 6 tidak berani melawan Lin Xuan, apalagi mereka. Pada hari-hari berikutnya, Lin Xuan tidak melakukan apapun, tetapi fokus pada konsolidasi jiwa pedang naga besar. Dengan budidayanya saat ini, dia hanya bisa mengerahkan sedikit kekuatan jiwa pedang naga besar. Namun meski begitu, kekuatannya sudah sangat menakutkan. Di masa depan, seiring dengan peningkatan budidayanya, kekuatan jiwa pedang naga besar juga akan meningkat. Saat Lin Xuan sedang berkonsentrasi pada budidaya, suku kuno di tanah hilang sedang gempar. Delapan ahli dari klan mereka pergi untuk menekan gunung tulang putih, tetapi mereka terlempar kembali. Yang lebih mengejutkan lagi adalah binatang buas dari bawah tanah telah keluar dan bahkan menghancurkan kuil yang hilang. Setiap peristiwa ini menggemparkan dunia. Biasanya, hal itu akan mengejutkan penduduk asli tanah hilang, tapi sekarang, semuanya terjadi pada saat yang bersamaan. Bukan hanya mereka, barang-barang antik tua yang tadinya tertidur juga ikut terbangun. Di antara mereka, dua lelaki tua layu keluar dari tanah leluhur. Kedua orang ini sangat pendek dan kecil. Sosok mereka bungkuk, dan tubuh mereka kurus. Hanya lapisan kulit keriput yang menempel di tubuh mereka. Bentuknya seperti kulit jeruk kering, sangat kasar. Namun, mata kedua lelaki tua itu bersinar seperti bintang. Aura yang mereka pancarkan secara tidak sengaja sudah cukup membuat jiwa seseorang bergetar. Leluhur. Semua orang di negeri hilang berkata dengan hormat. Bahkan kedua lelaki tua di alam agung itu mengungkapkan ekspresi hormat dan tidak bertindak lancang sama sekali. Pada level mereka, usia dan yang lainnya tidak lagi berguna. Kecuali jika kultifasi lawannya mendalam, barulah mereka dapat terintimidasi. Oleh karena itu, budidaya kedua lelaki tua yang layu ini pasti berada di atas alam agung. Mungkin bahkan sekte bintang enam itu tidak tahu bahwa ada keberadaan yang begitu menakutkan di tanah hilang. Kedua lelaki tua itu menganggup pelan dan bertanya dengan suara yang dalam, Ada apa? Mengapa kamu membangunkan kami? Mungkinkah klan telah mencapai momen hidup dan mati? Kedua lelaki tua itu merasa tidak puas. Bagi orang-orang seperti mereka, mereka sudah sangat tua dan tidak punya banyak waktu lagi. Jika tidak segera menerobos, mereka akan berubah menjadi tumpukan tanah kuning. Meski budidaya mereka kuat, mereka tetap tidak bisa lepas dari nasib kematian. Biasanya, demi menghemat energi, mereka memilih mengasingkan diri. Mereka hanya akan bergerak ketika klan berada pada momen hidup dan mati. Sekarang setelah mereka dibangunkan oleh anggota klan mereka, Mereka secara alami berpikir bahwa klan tersebut berada di bawah ancaman. Leluhur, klannya baik-baik saja, kata sesepu alam agung. Huff, kedua lelaki tua itu sangat marah, dan ekspresi mereka langsung menjadi gelap. Apakah kamu lupa aturan klan? Suaranya membawa kekuatan yang menakutkan, menyebabkan darah semua orang mendidih. Kami tidak berani, para prajurit buru-buru menjelaskan. Leluhur, seperti ini. Kemudian, sang tetua menceritakan kepada mereka apa yang terjadi di Gunung Tulang Putih. Kemudian, kedua lelaki tua kurus itu gemetar karena kegembiraan, dan cahaya menakutkan keluar dari mata mereka. Jiwa pedang naga hebat, aku tidak menyangka jiwa pedang naga hebat akan lahir. Kedua lelaki tua itu sangat bersemangat. Ternyata kata-kata kuno itu benar adanya. Keduanya berteriak kegirangan, dan suara mereka bergema ke segala arah. Ayo pergi, bawa aku melihatnya. Suara kedua lelaki tua itu terdengar mendesak. Leluhur, aku yang memimpin. Seorang pria muda berjubah binatang keluar dengan wajah penuh kegembiraan. Eh, Pak Tua, aku tidak menyangka itu adalah keturunanmu, kata salah satu lelaki tua berambut putih. Pria tua berambut abu-abu lainnya tertawa datar. Bakatnya tidak buruk, biarkan aku yang melakukannya. Pemuda berjubah binatang, Hun Li, bersemangat dan segera berjalan mendekat. Kemudian, kedua lelaki tua itu melambaikan lengan baju mereka dan berubah menjadi dua sinar cahaya yang mengejutkan, langsung menghilang. Lin Xuan sedang berkultivasi di dekat Gunung Tulang Putih ketika dia tiba-tiba membuka matanya. Dengan sedikit keterkejutan di matanya, dia menatap ke langit. Di sebelahnya, naga merah, yang sedang tidur, juga berdiri tegak dan melihat ke atas dengan curiga. Tidak bagus, aura ini sangat kuat. Ekspresi naga merah berubah. Nak, ayo cepat pergi, aku tidak mau ketahuan sedang memurnikan obat. Lin Xuan berdiri dan bertanya dengan cemas, apa budidayanya? Untuk bisa membuat naga merah begitu gugup, dia harus memiliki latar belakang yang luar biasa. Sial, setidaknya dia adalah raja setengah langkah. Ayo cepat, Ben Huang tidak ingin tertangkap sedang memurnikan obat. Tanpa esensi naganya, dia tidak bisa menghentikan orang-orang ini sama sekali. Mendengar ini, ekspresi Lin Xuan berubah. Raja setengah langkah memiliki tingkat kultivasi yang sama dengan pemimpin sekte naga hitam. Dia bahkan tidak bisa mengalahkan satu, apalagi dua. Ayo pergi, Lin Xuan tidak ragu-ragu. Dia meraih naga merah dan terbang menuju kuil hilang. Itulah satu-satunya tempat yang aman. Desir. Dia berubah menjadi seberkas cahaya pedang dan langsung menghilang ke kuil hilang. Saat berikutnya, langit bergetar seperti air mendidih, melonjak tanpa henti. Dua sinar cahaya yang mengejutkan turun, membentuk momentum mengerikan yang menghancurkan segalanya. Bahkan tanah tidak dapat menahannya dan membuka selokan yang menakutkan. Hutan primitif yang semula ramai juga menjadi sunyi saat ini. Tidak ada jejak pergerakan dalam jarak seratus mil. Kedua lelaki tua itu perlahan turun, diikuti oleh pemuda berjubah binatang, Hun Li. Binatang buas itu benar-benar melarikan diri, kata lelaki tua berambut putih itu. Aku tidak menyangka itu naga. Aku belum pernah melihat naga seumur hidupku. Orang tua berambut abu-abu itu mendengus pelan. Jika kita bisa meminum setegup darah naga, kita mungkin bisa menerobos. Saya tidak tahu apakah kita bisa menerobos, tapi setidaknya itu bisa memperpanjang umur kita beberapa dekade. Mata kedua lelaki tua itu berbinar. Mereka sebenarnya sedang memikirkan tentang darah naga. Lalu, mereka berdua melihat ke arah kuil hilang. Linsuan dan naga merah merasakan ancaman besar saat ini. Alasannya adalah naga merah telah membuka pintu tertutup belum lama ini. Pada akhirnya, pasukan prajurit dewa yang mengenakan baju perang kuno dan memegang tombak perunggu tajam keluar dari dalam. Mereka seperti pejuang kuno, melangkah dengan langkah besar. Prajurit dewa kuno ini ditutupi dengan baju perang kuno, hanya memperlihatkan sepasang mata dingin. Mereka seperti mesin tak bernyawa, dan gerakannya seragam. Terlebih lagi, mereka memancarkan aura kuat yang sepertinya mampu menghancurkan segalanya saat berkumpul. Linsuan terkejut. Dia dengan cepat menggunakan jiwa pedang naga untuk menghilangkan tekanan ini. Lalu, wajahnya menjadi sangat jelek. Aura prajurit dewa kuno ini sangat kuat. Itu jauh dari apa yang bisa dilawan oleh seniman bela diri alam pendeteksi roh. Jika dia tidak memiliki jiwa pedang naga, dia akan dihancurkan oleh aura ini. Di sisi lain, naga merah juga menelan ludahnya dengan susah payah. Sebagai anggota ras naga dewa kuno, meskipun telah kehilangan esensi naga dan budidayanya, garis keturunannya masih ada. Secara alami, ia tidak akan takut dengan aura ini. Namun, itu tidak terlihat bagus. Ia menata para prajurit dewa itu dan berteriak, Ibu naga, sekelompok tentara yin tewas. Prajurit yin. Linsuan mengerutkan kening. Apa itu prajurit yin? Naga merah mundur dan dengan cepat berkata, Prajurit yin ini semuanya adalah seniman bela diri yang kuat ketika mereka masih hidup. Setelah mereka mati, mereka dilebur dengan metode khusus dan menjadi mesin yang hanya tahu cara membunuh. Lagipula, orang-orang ini memiliki kebencian yang besar ketika mereka masih hidup, jadi sekarang mereka memiliki aura jahat dan dingin. Mereka disebut tentara yin. Linsuan mengerti dan kemudian bertanya, Apa kekuatan prajurit yin ini? Sulit untuk mengatakannya. Menurut kultivasi mereka ketika mereka masih hidup, kekuatan tempur mereka setelah mereka mati juga berbeda. Namun, kekuatan tempur para prajurit yin ini rata-rata. Mereka belum mencapai alam yang mulia. Mendengar ini, mulut Linsuan bergerak-gerak. Mereka belum mencapai alam yang mulia. Kekuatan tempur rata-rata. Bahkan dia takut dengan aura orang-orang ini. Yang mengejutkan, Naga merah melanjutkan, Memang benar, seorang prajurit yin belum mencapai alam mulia. Namun, jika mereka bekerja sama, mereka pasti dapat membunuh seorang seniman bela diri alam mulia. Sial, dahi Linsuan menjadi gelap. Ini adalah informasi yang sangat penting, dan orang ini baru mengatakannya sekarang. Tidakkah dia tahu bahwa dia akan mati jika mengatakannya nanti? Nak, jangan bergerak. Jiwa pedang naga besar seharusnya mampu mengintimidasi kelompok prajurit yin ini. Naga merah memutar matanya dan berkata. Mendengar ini, Linsuan menggunakan jiwa pedang naga besar, dan lapisan cahaya kabur muncul di sekujur tubuhnya, mengembun menjadi bentuk naga sejati. Aura tertinggi menyebar, seolah-olah akan menghancurkan sembilan langit. Benar saja, api biru menari-nari di rongga mata prajurit yin. Memegang tombak perunggu besar, mereka mengelilingi Linsuan dan terus maju. Saat itulah Linsuan menghela nafas lega. Adapun naga ilahi merah, dia berseru dengan suara rendah, kau membuatku takut setengah mati. Linsuan memelototinya dengan tajam. Kamu masih berani mengatakan itu. Ini semua salahmu. Kalau tidak, kita tidak akan menghadapi situasi seperti ini. Naga merah tahu kalau dirinya salah, tapi dia masih bergumam dengan suara pelan. Sial, Benhuang tidak tahu ada prajurit yin di sini. Kemudian, dia berkata, aku khawatir kuil yang hilang ini tidak seindah yang kita duga. Sangat berbahaya di sini. Jika kita tidak hati-hati, kita akan terjerumus ke dalam situasi yang sangat berbahaya. Kita tunggu saja di sini. Linsuan juga mengangguk. Jika ada tentara yin di dekatnya, mereka seharusnya bisa mengintimidasi para ahli tak dikenal itu. Di belakang mereka, para tetua abu-abu dan putih serta pemuda dengan pakaian jelek sedang mondar-mandir di depan sebuah rumah batu yang bobrok. Ini adalah rumah batu, dan ada retakan pada pintu batu di depannya, seolah-olah akan terbelah kapan saja. Jejak api emas keluar dari celahnya. Itu terus berkedip, dan sesekali, ia akan mengeluarkan beberapa. Para tetua abu-abu dan putih pada awalnya sedang bergegas dalam perjalanan mereka, namun mereka kebetulan melihat cahaya ini dan tertarik padanya. Melihat cahaya ini, para tetua abu-abu dan putih sangat gembira. Mereka yakin ada harta karun misterius di balik tembok batu bobrok ini. Memikirkan hal ini, mereka sangat gembira. Tetua berambut putih itu meninju, dan bayangan tinju besar menghantam dinding seperti gunung. Ruang berguncang dan udara meledak. Energi mengerikan itu menghantam dinding dengan keras, menyebabkannya bergetar. Namun, tembok yang tampak bobrok dan retak itu hanya berguncang sedikit, lalu berdiri di sana seperti semula. Apa? Melihat ini, para tetua abu-abu dan putih mengerutkan kening, dan kelopak mata pemuda berpakaian jelek itu bergerak-gerak. Dia menelan dengan susah payah, dan kemudian dia melihat ke dinding batu yang bobrok dengan kaget. Bagaimanapun, kedua leluhurnya telah melampaui alam agung, dan mereka bahkan memiliki satu kaki di alam raja. Sosok seperti itu bahkan bisa membunuh seorang penggarap alam pendeteksi roh dengan sekali pandang. Namun, pukulan keras itu tidak memberikan efek sedikitpun. Ini sungguh tidak terbayangkan. Wajah tetua berambut putih itu muram. Pukulannya belum mampu menembus tembok, yang membuatnya merasa malu. Pada akhirnya, dia mendengus dingin dan meninju dengan tangan kanannya lagi. Kali ini, sinar cahaya ilahi keluar dari tinjunya. Itu sangat mempesona, dan energi yang menakutkan melonjak ke segala arah seolah-olah bisa menghancurkan langit dan bumi. Ketika tinju itu menabrak jembatan batu, itu langsung menyebabkan suara gemetar surga bergema. Di sampingnya, pemuda berpakaian jelek merasakan gendang telinganya bergetar, auranya bergemuruh, dan tubuhnya terasa seperti hendak terbelah. Wajahnya pucat, dan dia mundur ketakutan. Setelah itu, dia menggunakan energi rohnya untuk menutup pendengarannya, dan baru kemudian dia menghela nafas lega. Mengerikan sekali, hanya guncangan energi susulan yang hampir melukainya. Namun, yang lebih mengejutkannya adalah tembok bobrok itu sebenarnya masih utuh. Itu terlihat sama seperti sebelumnya, dan tidak ada satu pun retakan. Bagaimana ini mungkin? Pemuda berpakaian jelek itu terkejut, dan dia hampir menggigit lidahnya. Bukan hanya dia, para tetua abu-abu dan putih juga terkejut. Kekuatan mereka bisa dikatakan sangat hebat, namun sebenarnya mereka tidak mampu mendobrak tembok. Itu terlalu aneh. Huff, seperti yang diharapkan dari kuil yang hilang, sungguh ajaib. Saya tidak menyangka tembok bobrok itu begitu kokoh. Kulit tetua berambut putih itu tidak terlalu bagus, dan dia mendengus dingin. Tetua berambut abu-abu itu juga mengerutkan kening, melihat tembok ini, seharusnya ada batasan khusus. Kalau tidak, tembok itu tidak akan mampu menahan kekuatan kita. Mari kita lihat-lihat, seharusnya ada mekanisme formasi khusus di dalamnya. Kalau tidak, akan sangat sulit bagi kita untuk membukanya dengan kekerasan. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan dalam sekejap mata, dua hari telah berlalu. Selama periode ini, Lin Suan mencoba keluar. Namun, begitu dia berjalan melewati sebuah lorong, dia merasakan dua aura yang sangat kuat di depannya. Kemudian, dia kaget dan diam-diam mundur. Tidak perlu memikirkannya, pasti ada dua sosok yang sangat kuat di depannya, dan mereka telah menghalangi jalannya. Dia hanya bisa menunggu di sini dengan sabar. Selama dua hari ini, tetua abu-abu dan putih terus mencari dan akhirnya menemukan jejak cara untuk menembus tembok. Keduanya bergandengan tangan, dan mengandalkan basis dan visi budidaya raja setengah langkah mereka. Mereka akhirnya secara bertahap menerobos tembok bobrok. Dengan ledakan, tembok itu retak terbuka, dan puing-puing yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke tanah. Segera, pemandangan di balik tembok terungkap kepada semua orang. 546. Pintu batu bobrok terbuka, memperlihatkan pemandangan di dalamnya. Namun, yang mengecewakan kedua tetua, itu tidak diisi dengan harta yang tak terhitung jumlahnya seperti yang mereka bayangkan. Di dalamnya sangat sederhana, hanya ada kerangka putih. Cahaya kemasan menyilaukan datang dari kerangka putih. Jika dilihat lebih dekat, mereka akan menemukan bahwa kerangka putih itu ditutupi lapisan garis emas samar. Melihat tidak ada harta karun, pemuda bermantel binatang itu kecewa, sementara kedua tetua menatap kerangka yang bersinar dengan cahaya kemasan. Pak tua, apakah kamu merasakan sesuatu? Tanya sesepuh berambut abu-abu itu. Iya, meski samar, itu memang tekanan dari garis keturunan. Penatua berambut putih itu tampak berwibawa. Kemudian, mereka berdua melihat kerangka putih itu dengan hati-hati. Suku mereka menjaga tempat hilang. Mereka memiliki latar belakang yang luar biasa dan kekuatan garis keturunan di tubuh mereka sangat kuat. Namun kini, tumpukan tulang putih justru membuat jantung mereka berdebar-debar. Situasi ini terlalu aneh. Kecuali tulang putih juga merupakan pejuang garis keturunan yang sangat kuat ketika mereka masih hidup, dan kekuatan garis keturunan mereka berada di atas mereka. Namun, mereka tidak senang karena tulang putihnya tidak terlalu berharga. Keduanya melihat sekeliling dan memeriksa situasi di Gua Batu. Segera, mereka menemukan genangan darah di sudut. Darahnya hitam dan hampir membeku. Jika seseorang tidak memperhatikan, mereka tidak akan menyadarinya. Eh, kedua tetua itu berjalan maju. Namun, saat mereka berjalan menuju darah hitam, genangan darah tiba-tiba bersinar merah dan memenuhi seluruh ruangan. Teriakan pelan terdengar, darah mengalir di kehampaan dan berubah menjadi bloodbiss yang ganas, mengaum ke langit. Tekanan yang menakutkan dan agung bergulir seperti gelombang kemarahan dan meledak ke arah kedua tetua itu. Oh tidak. Bajingan, kamu mendekati kematian. Kedua tetua itu sangat marah. Kemudian, mereka menyerang kekosongan tersebut dengan silenvoid yang menakutkan. Kedua kekuatan itu bertabrakan, menyebabkan seluruh ruangan berguncang. Bloodbiss meraung dengan ganas dan tubuhnya bersinar terang. Dinding di sekelilingnya memantulkan cahaya merah seolah-olah direndam dalam darah yang tak ada habisnya, memancarkan aura pembunuh yang tak ada habisnya. Seluruh ruangan dipenuhi dengan bau darah yang kental. Tak hanya itu, saat cahaya menyinari tulang putih tersebut, terjadilah perubahan. Cahaya merah berkumpul di rongga mata tulang putih, membentuk dua lampu merah yang berdenyut. Kemudian, tulang putihnya sedikit bergetar seolah-olah akan hidup kembali. Retak-retak. Tulang putih gemetar, lalu berdiri. Ia memegang pisau tulang besar di tangannya, dan aura di tubuhnya membuat bulu kuduk berdiri. Wajah pemuda berjubah binatang itu menjadi pucat. Dia terus mundur, mencoba melarikan diri. Bahkan Pak Tuahui dan Pak Tuabai mengerutkan kening, wajah mereka gelap. Kuil yang hilang memang merupakan tempat terlarang. Hanya dengan membuka tembok, hal aneh dan menakutkan telah terjadi. Aura yang dipancarkan oleh darah iblis di udara dan bayi gu di belakangnya tidak lebih lemah dari mereka berdua. Tempat ini terlalu aneh, membuat mereka berdua merasa tidak enak. Kedua tetua tidak mau mengambil risiko. Mereka saling memandang dan segera mundur. Tindakan ini segera membuat marah darah iblis di udara. Ia mengeluarkan raungan marah dan menyerbu ke arah mereka berdua dengan aura yang menakutkan. Tulang putih itu juga berubah menjadi seberkas cahaya putih dan dengan cepat menyerbu ke arah kedua lelaki tua itu. Bila tulang besar di tangannya disertai dengan aura tak berujung saat ditebas dengan suara keras. Ledakan. Bang-bang. Tetua abu-abu dan putih bertarung saat mereka mundur, memunculkan bayangan telapak tangan dan tinju yang menakutkan. Tiba-tiba, suara ledakan terdengar dari terowongan gelap. Pergi. Sesaat kemudian, Pak Tua Hui dan Pak Tua Bai Merai Pemuda berjubah binatang itu dan bergegas ke langit. Mereka berubah menjadi sinar cahaya dan berlari lebih jauh ke dalam terowongan. Iblis darah ganas dan tulang putih dengan cepat mengejar mereka. Linsuan mondar mandir di dekat sekelompok tentara hantu. Dia berkultivasi sambil menunggu. Saat ini, dia tiba-tiba membuka matanya dan berdiri. Ini karena dia merasakan empat kekuatan yang sangat kuat mengalir ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Naga Merah di sampingnya melompat kaget dan terus bergerak menjauh. Sial, bukankah hanya ada dua? Kenapa sekarang ada empat aura? Nak, siapa yang kamu sakiti? Wajah Linsuan menjadi gelap. Dia mendengus dingin. Apa hubungannya denganku? Mungkin mereka di sini untuk menekanmu. Mendengar ini, Naga Merah berhenti bicara. Ia mengecilkan lehernya dan berkata dengan cemas, mengapa kita tidak masuk lebih jauh? Saya khawatir tentara hantu ini tidak akan mampu menghentikan mereka berempat. Masuk lebih jauh. Linsuan ragu-ragu. Hal-hal yang muncul di tempat ini sudah terlalu berat untuk dia tangani. Jika dia tidak memiliki jiwa pedang naga besar, dia tidak akan bisa menghindari tentara hantu ini. Dia tidak tahu bahaya apa yang akan terjadi jika dia masuk lebih jauh. Jika jiwa pedang naga besar tidak bekerja, dia tidak akan bisa melarikan diri sama sekali. Oleh karena itu, dia secara tidak sadar tidak ingin melangkah lebih jauh. Saat berikutnya, empat sinar cahaya muncul di depan terowongan. Pak Tuahui dan Pak Tuahui mengerutkan kening dan berseru dengan suara rendah. Mereka tidak menyangka ada orang yang datang lebih awal dari mereka. Pemuda berjubah binatang itu berseru kaget, itu kamu. Leluhur, dialah orang yang saya bicarakan. Suara mendesing. Pak Tuahui dan Pak Tuahui mendarat di terowongan. Mereka dihadang oleh sekelompok tentara hantu dan tidak bisa bergerak maju sama sekali. Mereka dengan hati-hati melihat tentara hantu di depan mereka dan kemudian menatap Lin Suan. Menurut pemuda berjubah binatang, Lin Suan adalah orang terakhir yang melakukan kontak dengan jiwa pedang naga besar dan naga yang tiada taranya. Dengan kata lain, dia tahu kemana perginya binatang tak tertandingi dan jiwa pedang naga besar itu. Nak, izinkan aku bertanya padamu. Dimanakah jiwa pedang naga besar dan naga yang tiada taranya? Pria tua berambut putih itu berteriak dengan dingin. Mendengar itu, naga merah menciutkan lehernya dan berbaring di tubuh Lin Suan, memperhatikan dengan gugup. Sekarang dia telah kehilangan esensi naga dan budidayanya. Jika dia dikenali, dia pasti tidak akan bisa melarikan diri. Dia bahkan mungkin ditangkap untuk disuling menjadi pil. Nak, kamu tidak bisa meninggalkanku begitu saja. Seru naga merah dengan suara rendah. Ekspresi Lin Suan sedikit dingin. Lord Alkohol berkata bahwa naga dewa ini tahu banyak dan seharusnya bisa membantunya, jadi dia tidak ingin menyerahkannya untuk saat ini. Terlebih lagi, pemuda berjubah binatang itu pernah ingin membunuhnya. Lin Suan tidak memiliki kesan yang baik tentang musuh seperti itu. Terlebih lagi, dialah yang telah memperoleh jiwa pedang naga besar. Jika pihak lain mengetahuinya, dia pasti tidak akan melepaskannya. Memikirkan hal ini, Lin Suan bertanya dengan suara yang dalam, apakah saya mengenal Anda? Mendengar ini, kedua tetua itu tercengang dan tanpa sadar berkata, tidak. Karena kamu tidak mengenalku, mengapa aku harus menjawab pertanyaanmu? Lin Suan mencibir. Keduanya tertegun lalu menjadi marah. Siapa mereka? Prajurit mirip semut berani berbicara kepada mereka seperti ini. Dia hanya mendekati kematian. Pemuda berjubah binatang itu mendengus. Nak, kamu mendekati kematian. Cepat bersujud dan minta maaf. Beritahu aku keberadaan jiwa pedang naga besar dan binatang tak tertandingi itu, dan aku mungkin meninggalkanmu dengan mayat utuh. Kalau tidak, tunggu saja sampai uratmu dicabut dan jiwamu dimurnikan. Lin Suan mencibir dan tidak menanggapi. Jika dia benar-benar dipaksa, dia akan lari ke dalam istana. Dia tidak percaya orang-orang ini berani mengikutinya karena tentara Yin di depannya sudah mengeluarkan niat membunuh. Aura itu diarahkan pada kedua tetua. Melihat senyum dingin Lin Suan, kedua tetua menjadi marah. Mereka menyelidiki dengan tangan besar mereka dan meraih Lin Suan. 547 Pria tua berambut putih itu mengulurkan telapak tangannya dan membentuk tangan besar yang menutupi langit, meraih Lin Suan. Pada saat ini, prajurit Yin di sekitarnya mengangkat tombak dewa mereka dan mengarahkannya ke langit. Sinar cahaya melesat ke langit dan langsung menembus tangan besar itu. Meskipun tombak-tombak itu berkarat, cahaya ilahi yang dipancarkannya sangat menakutkan. Bahkan kekosongan tidak dapat menahannya. Dalam sekejap, ia menembus telapak tangan menakutkan milik lelaki tua berambut putih itu. Ekspresi lelaki tua berambut putih itu berubah, dan dia tiba-tiba menarik kembali tangan kanannya. Orang tua berambut abu-abu dan pemuda berjubah binatang bahkan lebih terkejut lagi. Lin Suan menyipitkan matanya, tapi dia sangat gembira. Pihak lain adalah raja setengah langkah, dan kekuatannya sangat kuat. Namun, prajurit Yin ini terlalu aneh. Serangan yang mereka bentuk sebenarnya bisa melawan raja setengah langkah. Pada saat ini, raungan mengejutkan lainnya datang dari belakang, dan kemudian dua orang menakutkan dengan cepat menyerbu. Mendengar raungan ini, Lin Suan mengerutkan kening, dan ekspresi kedua tetua berubah drastis. Meskipun mereka adalah raja setengah langkah, mereka biasanya sombong. Namun, kuil hilang ini terlalu aneh. Meskipun prajurit Yin di depan mereka hanya berada di alam pendeteksi roh, mereka sebenarnya mampu melawan mereka bersama-sama. Tidak hanya itu, iblis darah dan kerangka putih di belakang mereka bahkan lebih menakutkan. Mereka hampir setara dengan mereka. Jika prajurit Yin ini bergabung, mereka mungkin akan ditindas. Kita harus tahu bahwa pada level mereka, mereka tidak punya waktu bertahun-tahun lagi untuk hidup. Budidaya mereka digunakan untuk memperpanjang umur mereka, sehingga mereka tidak mampu membelinya. Oleh karena itu, pikiran pertama kedua tetua bukanlah untuk bertarung, tetapi untuk mundur. Namun, ada iblis darah yang menakutkan dan kerangka putih ganas di belakang mereka, jadi mereka tidak bisa pergi. Mereka hanya bisa menerobos tentara Yin. Aura menakutkan melonjak dari mereka berdua, dan mereka melesat ke depan seperti dua bilah tajam. Di antara mereka, lelaki tua berambut abu-abu membuka jalan dan mengeluarkan bayangan tinju yang tak terhitung jumlahnya. Masing-masing seperti meteor, membawa momentum yang sangat besar. Pria tua berambut putih itu meraih linsuan lagi. Keduanya secepat kilat. Dalam sekejap, bayangan tinju yang menakutkan mengembun menjadi meteorit dan menghantam tentara Yin. Orang tua berambut putih itu menyerang dengan lebih aneh lagi. Telapak cahaya kabur langsung muncul di atas kepala linsuan. Dalam sekejap, linsuan merasakan udara di sekitarnya pecah, dan kekuatan yang tak tertahankan muncul di atasnya. Ini adalah aura raja setengah langkah, dan itu sangat menarik. Bahkan yang mulia pun tidak akan mampu menahannya. Linsuan memuntahkan setegup darah dari dampaknya. Dia mendorong jiwa pedang naga besar dengan seluruh kekuatannya, mengubahnya menjadi cahaya pedang yang menembus secara diagonal. Jiwa pedang naga besar adalah teknik suci ofensif, dan kecepatan linsuan cepat, jadi dia melarikan diri dari jangkauan telapak tangan cahaya dalam sekejap. Pada saat berikutnya, tentara Yin yang tak terhitung jumlahnya menjadi marah. Tubuh mereka memancarkan aura mengerikan yang menyatu membentuk tombak Dewa Hitam yang menembus kehampaan. Di belakangnya, blut bis yang ganas dan jenderal iblis tulang putih juga bergerak cepat. Air terjun berwarna darah tergantung di kehampaan, dan lautan darah mengalir turun dari atas, menenggelamkan seluruh langit. Di sisi lain, jenderal iblis tulang putih juga mengangkat bila tulang putih besarnya dan dengan cepat menebasnya. Setiap gerakannya sangat menakjubkan, menyebabkan kekosongan itu meledak. Eh, dia benar-benar mengelak. Tria tua berambut putih itu tercengang. Sebagai raja setengah langkah, auranya cukup untuk membunuh seniman bela diri alam pendeteksi roh. Tapi dia tidak menyangka pihak lain akan bertahan. Anak ini terlalu aneh. Tria berambut putih itu kaget. Kemudian, dia berkata kepada pemuda berjubah binatang itu, tangkap anak itu. Pemuda berjubah binatang itu saat ini sedang dijepit oleh tentara yin, binatang darah, dan jenderal iblis tulang putih. Dia sudah sangat ketakutan. Sekarang dia mendengar bahwa leluhur tua ingin dia meninggalkan medan perang dan berurusan dengan seniman bela diri alam pendeteksi roh. Dia sangat bahagia. Tanpa ragu-ragu, pemuda berjubah binatang itu berubah menjadi seberkas cahaya. Di bawah perlindungan pria tua berambut putih, dia menghindari serangan tentara yin dan dengan cepat bergegas menuju linsuan. Haha, nak, dengan patuh menyerah. Pemuda berjubah binatang itu tertawa keras. Terakhir kali, jika bukan karena dia harus menekan binatang ganas, dia pasti sudah berurusan dengan pihak lain. Namun, sekarang belum terlambat. Pemuda berjubah binatang itu mencibir di dalam hatinya. Dengan kahliannya, dia pasti bisa menaklukkan pihak lain dalam satu gerakan. Pada saat itu, dia akan menggunakan seratus metode untuk membuat pihak lain mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Hanya dengan begitu dia bisa melampiaskan kebencian di hatinya. Memikirkan hal ini, dia mengulurkan jarinya. Di ujung jarinya, cahaya jari yang tebal berputar dengan cepat, membentuk cahaya menyelaukan yang dengan cepat terbang keluar. Linsuan baru saja menghindari serangan pria tua berambut putih itu dan bahkan belum tenang ketika dia melihat cahaya jari tajam terbang ke arahnya. Segera, wajahnya tenggelam dan niat membunuh muncul di hatinya. Pihak lain sangat sombong. Apakah mereka benar-benar mengira dia mudah ditindas? Melihat cahaya jari, hati Linsuan tenang. Dia menghentakkan kakinya dan dengan cepat bergegas ke samping. Kemudian, dia menusup dengan Wind Shadow Sword. Konsep angin dan guntur menyatu, membentuk pedang angin dan guntur yang dengan cepat menebas. Pedang angin dan petir ini sangat berbeda dengan pedang ki biasa. Di ujung pedang, petir membentuk gigi gergaji yang sangat tajam. Di luar, ada hembusan angin yang tak terhitung jumlahnya yang membuka jalan, meningkatkan kecepatan dan kekuatan serangan hingga ekstrim. Kemanapun ia melewatinya, udaranya terbelah menjadi dua. Dalam sekejap, pedang angin dan guntur bertabrakan dengan cahaya jari dan meledak, menenggelamkan seluruh kehampaan. Pedang ki yang meledak membentuk busur yang menyelimuti sekeliling dan membungkus energi kekerasan. Tidak ada sedikitpun energi yang keluar. Dengan kata lain, lingkungan Linsuan tidak terpengaruh oleh energi apapun. Dia telah memikirkan semua ini pada saat dia menyerang. Dengan roh pedang naga agung, serangannya mempunyai banyak variasi. Setelah tebasan pertama, tebasan kedua dilakukan. Tebasan ini telah menyatu dengan esensi pedang sukses besar. Itu seperti bulan miring yang dengan cepat menebas. Cahaya pedang ini sangat murni dan tajam. Saat cahaya pedang menyapu, ruang di sekitarnya tampak terpotong, langsung menciptakan retakan. Cahaya pedang yang menakutkan membuka kelompok energi di tengahnya dan kemudian dengan cepat bergegas menuju pemuda berjubah binatang itu. Pergerakan ini terjadi dengan sangat cepat. Hampir pada saat yang sama dengan pemuda berjubah binatang itu menyerang, dua tebasan Linsuan telah mendarat. Bagaimana ini mungkin? Pemuda berjubah binatang itu terkejut. Sulit dipercaya lawannya bisa memblokir serangannya. Perlu diketahui bahwa beberapa bulan yang lalu, Linsuan tidak bisa melawan sama sekali saat menghadapi serangannya. Dia bahkan tidak bisa mengelak sepenuhnya. Sekarang, lawannya tidak hanya menghindari serangannya, tapi dia bahkan menghancurkan cahaya jarinya. Tak hanya itu, lawannya masih memiliki kemampuan untuk terus menyerang. Cahaya pedang yang menakutkan bahkan membuat rambutnya berdiri tegak. Mengejutkan, terlalu mengejutkan, pemuda berjubah binatang itu tercengang. Harus diketahui bahwa setelah memasuki alam pendeteksi roh, sangat sulit untuk meningkatkan kekuatan seseorang. Bahkan dia tidak bisa mendapatkan terobosan yang jelas dalam tiga bulan. Paling-paling, budidayanya akan sedikit meningkat. Lawannya adalah bocah rilem pendeteksi roh tingkat menengah, tetapi kekuatannya telah banyak berubah dalam tiga bulan. Jika ini menyebar pasti akan mengejutkan banyak orang. Bocah ini pasti punya rahasia padanya. Mungkin itu terkait dengan jiwa pedang naga hebat. Wajah pemuda berjubah binatang itu muram. Dia tidak bisa memikirkan harta apapun yang bisa membuat seseorang mengalami perubahan drastis dalam tiga bulan. Setelah memikirkannya, mungkin hanya naga legendaris yang mampu melakukannya. Aku harus menangkapnya. Wajah pemuda berjubah binatang itu muram. Sekarang kedua leluhur berada di bawah kendali sekelompok tentara Yin dan Iblis Darah, dia harus melakukannya sendiri. Jika dia beruntung, dia mungkin bisa diam-diam mempelajari beberapa rahasia dari Lin Suan. Di masa depan, budidayanya mungkin akan meningkat pesat, dan dia bahkan mungkin mencapai level para leluhur. Memikirkan hal ini, sedikit kegilaan muncul di matanya. Ini jelas merupakan kesempatan terbaik. Ini adalah kesempatan terbaik baginya untuk menangkap Lin Suan. Memikirkan hal ini, pemuda berjubah binatang itu meraung. Energi spiritualnya terbakar seperti nyala api besar, dan kehampaan di sekitarnya pecah. Lima sinar pancaran jari melesat keluar dan melesat di udara, membentuk sangkar yang menyelimuti Lin Suan. Lin Suan mendengus dingin, tubuhnya bergerak tidak menentu, dan bayangan yang tak terhitung jumlahnya muncul di kehampaan. Pada saat yang sama, dia menikam dengan Wind Shadow Sword. Setiap saat, pedangki yang bagus akan menembus kehampaan dan bertabrakan dengan pancaran jari yang bersinar. Di saat yang sama, dia mengepalkan tangan kirinya dan membentuk pedang hitam pekat yang melayang di udara. Pedang Nirwana. Pedang panjang berwarna hitam pekat memancarkan aura mematikan. Itu seperti pedang dari neraka, dan membuat hati seseorang bergetar. Pedang ini awalnya dipahami dari garis keturunan raja. Sekarang setelah dieksekusi oleh jiwa pedang naga besar, kekuatannya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Tidak hanya itu, aura sunyi pada pedang panjang juga menjadi lebih kental. Lin Suan melambaikan tangannya, dan pedang Nirwana yang hitam pekat dengan cepat menebas ke arah pemuda berjubah binatang itu. Kemanapun ia melewatinya, aura mematikan terpancar. Seluruh ruangan dipenuhi hawa dingin, seolah-olah akan membeku. Dalam sekejap, pemuda berjubah binatang itu terlihat sangat jelek. Ia merasa tubuhnya dengan cepat kehilangan fungsinya, seolah-olah esensi hidupnya akan terkuras abis. Teknik pedang macam apa ini? Aneh sekali, itu bisa menghilangkan esensi hidupku. Dia merasa ngeri dan segera mundur. Lin Suan memegang pedang bayangan angin di tangan kanannya dan menghancurkan pancaran lima sinar jari. Pada saat yang sama, dia memegang pedang Nirwana di tangan kirinya dan dengan cepat menebas pemuda berjubah binatang itu. Dalam sekejap, pemuda berjubah binatang itu tidak lagi sombong seperti sebelumnya. Dia melompat terus-menerus dan menghindar dengan cepat. Dia bisa merasakan jika dia terkena pedang hitam pekat, dia akan kehilangan lebih dari separuh esensi hidupnya. Di kuil hilang yang berbahaya ini, terluka parah sama dengan kematian. Pemuda berjubah binatang itu mengatupkan giginya. Dia tidak mau menyerah. Dia tidak bisa mengerti bagaimana kekuatan Lin Suan tiba-tiba menjadi begitu kuat. Bahkan dalam mimpinya pun dia tidak bisa membayangkan situasi ini. Dia berada di puncak alam pendeteksi roh dan sangat kuat, tetapi dia tidak menyangka akan dikejar oleh penggarap alam pendeteksi roh tingkat menengah. Untungnya, tidak ada seniman bela diri lain di sini. Kalau tidak, dia akan tega mati. Old Grey dan Old Man Bay sedang bertempur sengit dengan sekelompok tentara Yin, Iblis Darah, dan Jenderal Iblis Waitebone. Ketika mereka melihat kondisi pemuda itu, mereka sangat marah hingga janggut mereka keriting. Pada saat itu, mereka mengira mata mereka sedang mempermainkan mereka. Seorang bocah pendeteksi roh tingkat menengah sebenarnya mengejar seorang seniman bela diri di puncak alam pendeteksi roh. Ini terlalu konyol. Spirit Lee, apa yang kamu lakukan? Cepat dan gunakan kekuatan penuhmu untuk menjatuhkannya. Orang tua berjubah abu-abu itu berteriak dengan marah. Tubuh pemuda itu gemetar mendengarnya. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menahan diri lagi. Nak, aku tidak menyangka kekuatanmu akan naik ke level seperti itu. Kamu benar-benar mengejutkanku. Tapi mari kita berhenti di sini. Saya akan memberi tahu Anda apa itu pembangkit tenaga listrik yang sebenarnya. Anda harus bangga bisa mati karena kekuatan garis keturunan. Setelah mengatakan itu, pemuda berjubah binatang itu berhenti menghindar. Dia berdiri dalam kehampaan, rambut hitamnya berkibar di belakangnya. Jubahnya berkibar dengan keras. Terus, auranya terus meningkat. Garis-garis-garis merah darah memenuhi tubuhnya. Di belakangnya, bayangan harimau ganas mengembun dan mengaum ke segala arah. Di saat yang sama, pola hitam putih muncul di pipi dan lengannya. Tak hanya itu, tulang dan anggota tubuhnya juga menjadi lebih tebal. Seluruh tubuhnya dipenuhi aura ganas. Siapapun yang telah melihat kekuatan garis keturunanku tidak akan mampu bertahan. Anda tidak akan menjadi pengecualian. Suara rohli terdengar dingin. Setelah menggunakan kekuatan garis keturunan, dia menjadi sangat ganas dan kejam. Kekuatan garis keturunan. Lin Suan berhenti dan mencibir. Dia memiliki jiwa pedang naga hebat, jadi dia tidak takut dengan kekuatan garis keturunan sama sekali. Semut bodoh, sepertinya kamu masih belum memahami kekuatan garis keturunan. Melihat cibiran Lin Suan, pemuda itu, Hun Li, merasa kesal. Kemudian, dia dipenuhi aura pembunuh saat tangannya membuat salib di udara. Udara bergetar, dan energi spiritual memadat. Bayangan harimau putih muncul dan mengeluarkan raungan memekakkan telinga saat menerkam Lin Suan. Kekuatan ini terlalu kuat, dan sudah melampaui batas alam pendeteksi roh. Pemuda itu tertawa. Serangan ini cukup untuk membunuh seorang seniman bela diri biasa di batas alam pendeteksi roh. Lin Suan tidak akan mampu menahannya. Harimau itu mengaum dan mengguncang udara. Dalam sekejap, itu berada di depan Lin Suan. Ekspresi Lin Suan dingin. Dia memegang pedang nirvana dan dengan cepat menusuk ke depan. Pedang nirvana yang hitam pekat memancarkan kekuatan kematian. Itu seperti pedang kematian yang dengan cepat melesat di udara. Dalam sekejap, ia bertabrakan dengan bayangan harimau. Saat keduanya bertabrakan, tidak ada cahaya yang menyilaukan atau ledakan yang mengguncang bumi. Ketika pedang nirvana bersentuhan dengan bayangan harimau putih, seolah-olah es dan api telah menyatu, dan suara mendesis terdengar. Bayangan besar harimau putih meredup seolah energinya telah terkuras dan putus asa. Namun, pedang nirvana masih memancarkan cahaya hitam pekat yang dingin. Aura yang dipancarkannya menyebabkan bayangan harimau putih menghilang dengan cepat. Tak hanya itu, tubuh pemuda itu pun ikut gemetar. Ekspresi ngeri muncul di matanya. Dalam sekejap, dia merasakan aura dingin yang luar biasa menyelimuti dirinya, seolah menyedot energi dari tubuhnya hingga kering. Dalam sekejap, dia merasa banyak esensi kehidupan dan energi spiritualnya telah terkuras. Cara ini terlalu aneh. Dia sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Dia segera memutuskan hubungan dengan bayangan harimau putih. Kemudian, aura dingin kematian berangsur-angsur menghilang. Pedang macam apa ini? Ini sangat menakutkan. Pemuda itu ketakutan. Dia menyadari bahwa dia telah meremehkan Lin Suan. Inikah kekuatan garis keturunanmu? Lin Suan mencibir. Di mataku, ini lebih buruk dari sampah. Apakah kamu tidak ingin membunuhku? Aku ingin melihat bagaimana kamu akan membunuhku. Lin Suan mendengus dingin. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia tidak punya permusuhan dengan pihak lain. Mereka bahkan tidak mengenal satu sama lain. Namun, pihak lain telah mencoba membunuhnya lebih dari satu kali karena keserakahannya. Ini membuatnya marah, dan dia tidak bisa memaafkan pihak lain. Lin Suan seperti dewa kematian. Dia berjalan mendekat dengan pedang nirvana di tangannya. Kamu mendekati kematian. Pemuda itu sangat marah. Sebagai klan jenius yang tak tertandingi, dia telah menjadi pusat perhatian sejak dia masih muda. Tidak ada yang berani meremehkannya seperti ini. Sekarang, seorang seniman bela diri di tahap tengah alam pendeteksi roh berani memperlakukannya seperti ini. Dia mengayunkan tinjunya, mengirimkan ratusan bayangan kepalan tangan yang mengembun menjadi harimau putih yang ganas. Pada akhirnya, seluruh langit dipenuhi ratusan dan ribuan bayangan kepalan tangan. Mereka sangat mengejutkan saat membombardir Lin Suan. 549 Lin Suan tanpa ekspresi saat dia melambaikan pedang nirvana di tangannya. Dengan kekuatan yang dingin dan mematikan, bayangan harimau putih di udara kehilangan energinya dengan cepat. Pemuda berjubah binatang itu sepertinya sudah gila saat dia mengaktifkan kekuatan garis keturunannya dan mengayunkan tinjunya dengan liar. Bayangan harimau putih menyala dengan cahaya merah samar dan aura yang lebih ganas memenuhi udara. Bayangan harimau putih yang awalnya redup langsung terisi kembali. Mereka meraung ke langit seperti raja binatang buas dan energi spiritual mereka sangat ganas. Mereka meraung dengan ganas dan menerkam Lin Suan. Meskipun pedang nirvana sangat kuat, namun tetap tidak mampu menghancurkan bayangan harimau putih yang ditumpuk dengan kekuatan garis keturunan. Dalam sekejap, Lin Suan dikelilingi oleh bayangan harimau putih yang tak terhitung jumlahnya. Hantu harimau putih yang tak terhitung jumlahnya yang diperkuat oleh kekuatan garis keturunan menerkam Lin Suan dari segala arah. Aura mereka mengguncang langit dan bumi saat mereka mengepung Lin Suan dalam sekejap. Meskipun pedang nirvana di tangan Lin Suan sangat kuat, kekuatan garis keturunan lawannya terlalu terkonsentrasi dan dia tidak bisa segera menghilangkannya. Huff, matilah, nak, melihat lawannya dikelilingi oleh bayangan tinju, pemuda berjubah binatang, Hun Li, tertawa keras. Ekspresi Lin Suan dingin seperti dewa kematian. Aura pedang yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi pedang bayangan angin, membentuk pedang berwarna merah darah dan membungkusnya seperti pedang panjang berwarna merah darah. Aura pembunuh yang mengejutkan terpancar darinya dan menyapu seluruh langit dan bumi. Seketika, riak pedang terlihat terbentuk di sekitarnya dan aura pembunuh menyapu langit dan bumi. Itu seperti lapisan kristal es berwarna merah darah yang membuat udara menjadi dingin dan ingin membekukan orang. Aura dingin menyebabkan suhu sekitar turun. Garis-garis aura pembunuh membentuk bekas luka pedang tak kasat mata yang menebas ke segala arah. Ekspresi Hun Li berubah dan dia segera mundur. Aura pembunuh itu begitu mengejutkan hingga membuat jiwanya bergetar. Sesaat kemudian, ekspresinya berubah jelek. Lin Suan telah melampaui harapannya sekali lagi. Pedang panjang berwarna merah darah menyapu ke segala arah dan menghancurkan bayangan harimau putih yang menutupi langit dan bumi. Bagaikan angin musim dingin yang bertiup menyakitkan ketubuh manusia. Pedang Pembantaian Jurus ini juga dipahami dari darah seorang raja. Itu berbeda dari pedang nirwana, karena merupakan pedang pembunuhan. Itu dingin dan tanpa ampun, dan tidak bisa menahan diri. Pada saat ini, Lin Suan memegang pedang hitam nirwana di tangan kirinya dan pedang pembantaian berwarna merah darah di tangan kanannya. Dia seperti iblis dari neraka, memukau pemuda berjubah binatang itu. Kamu, ekspresi pemuda berjubah binatang itu sangat jelek. Aura lawannya membuatnya sangat tidak senang. Harus dikatakan bahwa pihak lain hanya berada di tahap tengah dari alam pendeteksi roh. Dia bisa menghancurkan seniman bela diri semacam ini dengan lambayan tangannya. Namun, anak di depannya tidak normal dalam segala hal. Jika kamu memiliki kata-kata terakhir, cepat tinggalkan. Suara Lin Suan dingin, menyebabkan udara di sekitarnya pecah. Sombong, kamu mendekati kematian. Pemuda berjubah binatang itu sangat marah. Tidak ada seorang pun yang berani berbicara dengannya seperti ini. Dia meraung, dan sosok macan putih di belakangnya tiba-tiba membesar. Dia sepertinya telah berubah menjadi dimen harimau besar, menghancurkan segalanya. Ekspresi Lin Suan tidak berubah saat dia menggerakkan kedua pedangnya. Niat membunuhnya tidak terbatas. Pedang Ki berwarna merah darah diaktifkan dan berbenturan dengan pedang Ki hitam, membentuk salib yang dengan cepat melesat ke depan. Kemanapun ia melewatinya, cahaya menyilaukan terbentuk, dan pedang Ki melonjak. Salib pedang Ki bertabrakan dengan sosok Tiger Demon. Itu hanya berhenti sejenak sebelum dibelah dan dengan cepat ditebas ke arah pemuda berjubah binatang itu. Pemuda berjubah binatang itu terkejut. Dia dengan cepat memanggil kekuatan garis keturunannya dan membentuk Tiger Demon Armor di depannya. Seolah-olah terbuat dari emas hitam dan perak, bersinar terang. Salib merah dan hitam pedang Ki bertabrakan dengan armor, menciptakan suara benturan logam. Kemudian, suaranya menjadi semakin nyaring, seperti bel, bergema ke segala arah. Armor emas hitam dan perak retak dan hancur berkeping-keping, memperlihatkan pemuda berjubah binatang itu. Pada saat ini, dia akhirnya merasakan ketakutan di dalam hatinya, dan dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya. Pemuda di depannya sudah mampu mengancam nyawanya. Dia segera mundur, tubuhnya bergerak seperti kilat. Namun, Lin Suan bahkan lebih cepat. Pedang pembantaian, dengan niat membunuh yang mengerikan, menyelimuti dirinya. Tidak. Dia berteriak ngeri, wajah aslinya yang tampan berubah menjadi tidak bisa dikenali lagi. Tetua Agung, selamatkan aku. Pemuda berjubah binatang itu dengan cepat bergegas menuju kedua tetua. Engah. Dia baru saja melarikan diri di tengah jalan ketika pedang berwarna merah darah menembus punggungnya, menembus jantungnya. Anda. Dia merasa tubuhnya berlubang, dan kesadarannya perlahan-lahan kabur. Dia hampir mencapai Grand Elder. Adapun dia, dia selamanya melayang di udara. Ada beberapa orang yang tidak bisa Anda macam-macam. Suara dingin Lin Suan datang dari belakangnya. Saya. Bagus. Membenci. Dia berjuang dengan enggan. Ledakan. Pedang pembantaian diaktifkan, dan itu membunuhnya. Seorang jenius muda dari satu generasi telah jatuh di sini pada akhirnya. Jika dia tidak serakah dan ingin membunuh Lin Suan, dia tidak akan berakhir seperti ini. Bajingan, kamu mendekati kematian. Tak jauh dari situ, lelaki tua berambut abu-abu itu geram. Pemuda berjubah binatang adalah keturunan langsungnya, dan dia sangat berbakat dan memiliki banyak ruang untuk berkembang. Dan sekarang, dia telah dibunuh oleh bocah dari alam pendeteksi roh, dan itu dilakukan di depannya. Ini tamparan di wajahnya. Dengan identitasnya sebagai raja setengah langkah, bagaimana dia bisa menanggung ini? Dengan mendengus dingin, kekuatan tak terlihat melonjak keluar dari tubuh pria tua berambut abu-abu itu, menghancurkan area tersebut dan menyelimuti Lin Suan. Dalam sekejap, Lin Suan merasakan tubuhnya menegang, seolah hendak terbelah. Tidak bagus, ini serangan jiwa bela diri. Nak, cepat gunakan jiwa pedang naga hebat untuk melawan. Naga merah berteriak dari belakang. Setelah mencapai alam yang mulia, seseorang akan memadatkan jiwa bela diri. Misalnya, seorang pendekar pedang akan memadatkan jiwa pedang. Kekuatan semacam ini sangat misterius dan kuat, jauh melebihi kekuatan seniman bela diri alam pendeteksi roh. Ini juga merupakan alasan mengapa yang mulia bisa menjadi pembangkit tenaga listrik sejati. Mereka tidak hanya dapat mengendalikan energi spiritual langit dan bumi, tetapi kekuatan jiwa mereka juga akan meningkat pesat. Apalagi kombinasi keduanya bisa membentuk jiwa bela diri. Gelombang energi yang tak terlihat membentuk Demon Tiger hitam dan putih sepanjang 2 meter, dan ia mencakar ke bawah. Demon Tiger ini berbeda dari yang dibentuk oleh pemuda berjubah binatang. Yang terakhir ini murni terkondensasi dari energi spiritual dan sangat kaku. Namun, yang dibentuk oleh lelaki tua berambut abu-abu itu sangat spiritual, seolah-olah nyata. Apalagi kekuatannya puluhan kali lebih kuat. Serangan semacam ini bisa langsung membunuh sekelompok seniman bela diri rilem pendeteksi roh. Namun, dia bertemu Lin Suan. Lin Suan memiliki jiwa pedang naga besar, dan tidak ada jiwa bela diri lain yang bisa menandinginya. Meskipun jiwa bela diri harimau iblis ini sangat kuat, ia tidak dapat menahan satu pukulan pun dari jiwa pedang naga besar. Mengaum Raungan marah datang dari tubuh Lin Suan, dan gelombang suara mengguncang sekeliling. Gelombang suara berkumpul dan langsung mengintimidasi jiwa bela diri harimau iblis. Apa? Orang tua berambut abu-abu itu kaget. Saat itu, otaknya menjadi kosong. Dia adalah raja setengah langkah yang telah hidup selama hampir 700 tahun. Dia jelas merupakan eksistensi yang sangat menakutkan. Misalnya, belum lagi seorang seniman bela diri dari alam pendeteksi roh, bahkan yang mulia pun tidak akan mampu menahan serangan itu sekarang. Namun, anak rilem pendeteksi roh tingkat menengah benar-benar memblokirnya. Selain itu, jiwa bela diri miliknya telah ditolak. Ini terlalu gila. Anak ini pasti memiliki harta karun yang besar. Tria tua berambut abu-abu itu dengan cepat pulih dari keterkejutannya. Kemudian, ekspresinya menjadi sangat suram. 550. Sesaat kemudian, ekspresinya menjadi sangat suram. Di sampingnya, lelaki tua berambut putih itu juga kaget. Kemudian, dia mengerutkan kening seolah sedang memikirkan sesuatu. Raungan tadi, mungkinkah itu roh pedang naga agung? Begitu pemikiran ini muncul di benak mereka, jantung mereka mulai berdebar kencang. Kemudian, kedua lelaki tua itu memandang linsuan, mata mereka bersinar dengan cahaya yang mengejutkan. Meskipun itu hanya tebakan mereka dan mereka belum melihat roh pedang naga besar yang sebenarnya, mungkin tidak ada hal lain di dunia ini selain roh pedang naga besar yang dapat memukul mundur roh bela diri raja setengah langkah dengan satu raungan. Kalau tidak, roh bela diri pendeteksi roh tingkat menengah tidak akan mampu melawan roh bela diri raja setengah langkah. Oleh karena itu, tidak peduli apa, mereka harus menangkap linsuan. Namun, saat mereka dalam keadaan linglung, Blutfin dan Jenderal Iblis Tulang Putih yang jahat di belakang mereka tiba-tiba meletus dan melancarkan serangan yang mengerikan. Segera, kedua lelaki tua itu menjadi bingung dan buru-buru menangani serangan itu. Keduanya tidak dapat menerobos untuk saat ini, tapi tatapan mereka terhadap linsuan sangat dingin. Linsuan mengerutkan kening. Dia secara alami tahu apa yang direncanakan kedua lelaki tua ini, tetapi dia tidak akan membiarkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan. Lil, Red, apakah ada lagi tentara Yin di dekat sini? Ayo lepaskan mereka, kata linsuan. F. Cek, siapa Lil, Red? Benhuang adalah naga ilahi yang hebat. Naga merah melompat, tolong panggil aku tuan naga ilahi di masa depan. Lil, Red, kita sedang membicarakan bisnis. Linsuan berkata dengan suara rendah. Mendengar ini, naga merah memutar matanya dan hanya bisa berkata tanpa daya, pasti ada lebih banyak lagi, tapi kedalamannya lebih dalam. Ayo pergi dan lepaskan mereka. Linsuan membawa naga merah dan bergegas lebih jauh ke dalam istana. Sekarang dia diawasi oleh kedua lelaki tua itu, dia tidak bisa pergi sama sekali. Hanya dengan membunuh kedua lelaki tua ini, dia akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Kalau tidak, akan sulit untuk melarikan diri. Saat ini, hanya prajurit Yin yang kuat yang bisa membunuh kedua lelaki tua ini. Dia memiliki roh pedang naga agung dan tidak akan diserang oleh prajurit Yin, jadi dia membuat keputusan ini. Kalau tidak, dia tidak akan berani memprovokasi hal-hal aneh ini bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Benar saja, tidak lama kemudian, Linsuan melihat pintu tertutup lainnya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia memerintahkan naga merah untuk melangkah maju dan membuka segelnya. Tidak lama kemudian, pintu yang tertutup itu mulai berderit. Kemudian, pintu itu terbuka, dan sekelompok tentara Yin lainnya keluar. Prajurit Yin ini memiliki aura yang kuat. Mereka memegang tombak perang perunggu besar, dan tubuh mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Begitu mereka keluar, mereka menatap Linsuan. Namun, Linsuan segera membuka jiwa pedang naga besarnya dan berdiri di sana, tidak berani bergerak. Ketika prajurit Yin merasakan aura jiwa pedang naga besar, mereka mengabaikan Linsuan dan mulai berjalan maju. Tidak lama kemudian, mereka tiba di tempat di mana Elder Gray dan Elder White tinggal. Lusinan pedang perunggu terangkat, dan seberkas cahaya pedang yang menyilaukan menebas kehampaan. Lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya saling terkait, menyebabkan langit runtuh. Kedua tetua itu terkejut. Kulit kepala mereka mati rasa saat mereka mengaum dengan marah. Prajurit Yin di depan mereka sudah sulit untuk dihadapi. Mereka tidak menyangka akan ada lebih banyak lagi yang akan datang. Ini tidak diragukan lagi merenggut nyawa mereka. Nak, saat kami menangkapmu nanti, kami akan mengulitimu hidup-hidup dan memurnikan jiwamu. Kamu tidak akan pernah bereinkarnasi. Suara tetua berjubah abu-abu itu seperti roh jahat, penuh dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Huff, dua anjing tua. Aku akan membunuhmu di sini hari ini. Ekspresi Linsuan dingin saat dia berdiri di kejauhan dan mencibir. Wah, wah, wah. Penatua Gray dan Penatua White berteriak dengan marah. Aura di tubuh mereka melonjak dan menembus segalanya. Sebagai pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya, mereka biasanya dihormati oleh puluhan ribu orang. Kapan mereka pernah dihina seperti ini? Keduanya tidak sabar untuk menghancurkan Linsuan. Namun, prajurit Yin di depan mereka membuat mereka pusing. Nak, aku akan menangkapmu hari ini meskipun aku harus menggunakan sebagian dari esensi hidupku. Tetua berambut abu-abu itu meraung. Kemudian, aura yang tidak dapat dijelaskan muncul dari tubuhnya dan memadat menjadi demon harimau di belakangnya. Bentuknya sangat realistis hingga terlihat seperti harimau sungguhan. Jiwa Beladiri Ini adalah jiwa Beladiri yang hanya dimiliki oleh Yang Mulia. Begitu jiwa Beladiri muncul, ia menekan seluruh area. Para prajurit Yin dan para iblis darah yang ganas semuanya gelisah. Tetua berambut abu-abu di sampingnya juga meraung. Seekor gosyauk muncul di belakangnya. Ia mengepakkan sayapnya seolah-olah akan menghancurkan sembilan langit. Jiwa Beladiri mereka sangat kuat. Aura mereka benar-benar menekan area sekitar. Sebelumnya, mereka tidak menggunakan jiwa Beladiri mereka untuk mempertahankan esensi kehidupan mereka dan hidup lebih lama. Sekarang, mereka sangat marah. Mereka berencana menangkap linsuan dengan segala cara. Selanjutnya, keduanya menyerang dengan kejam. Jiwa Beladiri macan putih meraung dengan ganas. Ia menerkam dengan cakarnya dan merobek kekosongan di depannya. Di sisi lain, Jiwa Beladiri gosyauk mengepakkan sayapnya dan membentuk gambaran ilusi gosyauk. Kemudian menerkam linsuan. Tampaknya ia ingin menangkap linsuan hidup-hidup. Jiwa Beladiri gosyauk sangat tajam. Itu menerobos setengah dari pertahanan tentara Yin dan bergegas menuju linsuan. Wajah linsuan muram. Jejak jiwa pedang naga keluar dari tubuhnya dan memaksa Jiwa Beladiri gosyauk kembali. Kemudian, dia dengan cepat mundur dari medan perang. Nak, keduanya jadi gila. Aku khawatir prajurit Yin ini tidak akan mampu melawan mereka. Naga merah berkata dengan cemas. Raja setengah langkah adalah eksistensi yang sangat menakutkan. Terlebih lagi, keduanya bahkan lebih menakutkan ketika mereka bergabung. Hal-hal lama ini sangat sulit untuk ditangani. Wajah linsuan tidak sedap dipandang. Sekarang, dia hanya bisa bertahan hidup dengan membunuh dua benda lama ini. Memikirkan hal ini, dia bergerak lagi dan berlari menuju bagian dalam istana. Kali ini, dia memutuskan untuk melepaskan cukup banyak tentara Yin untuk menangani dua hal lama ini. Linsuan berlari sepanjang jalan. Akhirnya, dia melihat pintu lain yang tertutup rapat. Kemudian, naga merah dengan cepat memecahkannya dan pintu yang tersegel itu tiba-tiba terbuka. Tekanan yang tak terlukiskan menyembur keluar dan memenuhi seluruh ruangan. Tubuh linsuan bergetar dan dia dengan cepat mundur. Kali ini, dia merasakan tekanan yang tak terlukiskan. Seolah-olah ada aura yang hendak mencabik-cabiknya. Untungnya, dia mendapat perlindungan dari roh pedang naga besar. Kembali ke sudut, linsuan mengerutkan kening dan melihat ke pintu yang tertutup. Kali ini, tidak seperti yang dia duga. Sekelompok tentara Yin keluar, hanya ada satu sosok di depannya. Namun, aura sosok ini lebih kuat dari prajurit Yin yang tak terhitung jumlahnya. Sosok itu memancarkan aura dingin dan perlahan keluar. Pada saat ini, linsuan melihat penampakan sebenarnya dari suara itu. Itu adalah seorang ksatria yang menunggangi kuda perang dan memegang tombak perunggu. Dia tinggi dan tegap serta memiliki kekuatan yang luar biasa. Namun, yang mengejutkan adalah ksatria ini tidak memiliki kepala. Seorang ksatria tanpa kepala, situasi ini terlalu aneh. Namun, naga merah di sampingnya berteriak. Ini bukanlah prajurit Yin, tapi Jendral Yin. Jendral Yin, dari namanya, seharusnya lebih kuat dari prajurit Yin. Dia memang lebih kuat dari prajurit Yin karena dia adalah seorang raja ketika dia masih hidup. Kata naga merah. Apa? Seorang raja? Linsuan terkejut. Seorang raja adalah penguasa dunia yang sebenarnya. Dia tidak menyangka akan dilatih menjadi prajurit Yin. Dia telah melihat teror dari raja setengah langkah. Raja ini jelas lebih kuat dari raja setengah langkah. Ksatria tanpa kepala menunggangi kuda perangnya dan perlahan membalikkan tubuhnya menghadap Linsuan. Meskipun ksatria itu tidak memiliki kepala, Linsuan tampaknya bisa merasakan ada dua pasang mata yang menatapnya. Terima kasih telah menonton!